Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan hidayahnya Sehingga kita masih bisa bertemu kembali Di konten dan di channel yang kita cintai ini Sahabat sekalian Kita iringi kehidupan kita dalam aktivitas sehari kita Untuk senantiasa bersalawat kepada cunjungan kita Rasulullah Muhammad SAW Kali ini saya berdiskusi dengan beberapa orang debater Kristen Yang merasa sombong, merasa congkak, merasa senior Merasa lebih pintar, merasa lebih paham Al-Quran Daripada umat Islam itu sendiri Tapi Alhamdulillah Berkat karena kita senantiasa belajar Dimana guru-guru saya itu banyak ya Dari sahabat-sahabat ada beberapa yang menjadi guru saya juga Teman-teman sahabat-sahabat yang ada di grup Suma dan Sugi Itu banyak memberikan masukan-masukan ilmu Belum lagi guru-guru saya yang sering mengirimkan buku-buku, kitab-kitab Belum lagi guru-guru saya yang mengajarkan saya secara Langsung melalui telpon dan seterusnya Semua itu kita gunakan untuk menepis segala tuduhan-tuduhan yang hanya berdasarkan terhadap kebencian dan iri hati terhadap kebenaran Al-Quran Akhirnya Perdebatan ini sahabat-sahabat sekalian Ya seperti biasa Ditinggal kabur oleh kaum kafir Oleh karena ketidakberdayaannya menghadapi kebenaran Al-Quran Baik saya kira seperti itu ya Sahabat sekalian Saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap sahabat-sahabat yang selama ini mendukung channel ini Mendukung saya pribadi Yang banyak memberikan bantuan-bantuan berupa saran Bantuan-bantuan berupa nasihat-nasihat Mudah-mudahan Sahabat-sahabat sekalian Mendapatkan amal jariah yang tak terhingga Sehingga Apa yang saya rasakan atas pemberian sahabat semua Itu adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan keberagamaan saya secara pribadi Keluarga saya dan Islam secara umum Dan juga Sahabat-sahabat yang ada di luar negeri ya Terima kasih banyak Dan saya mohon maaf Ketika Selama kebersamaan kita selama ini Ada kata-kata, ada kalimat yang menyakitkan Baik itu dalam konten ini maupun di grup WA Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena biar bagaimanapun Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafat Akhir kalam dari saya Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memang sudah katam Al-Quran Gitu loh Ini Bang Edi Sida Butar dari dulu masih bocor halus juga sampai sekarang Yang saudara baca itu Al-Quran atau terjemahannya Dan sebenarnya bukan hanya kamu saja Banyak muslim di Indonesia ini Yang sekalipun dia sholat Mereka ditanya artinya apa Itu bukan satu dua orang Itu berjuta-juta manusia yang tidak tahu artinya itu Gitu loh Coba saja kamu survei Orang-orang yang sholat itu tahu tidak artinya itu apa Saya berani itu bertaruh sama kamu Begitu banyaknya yang tidak tahu itu Kalau saya prediksi mungkin kemungkinan 90% tidak tahu artinya Jadi cuma hafal-hapal saja gitu loh Jadi kamu jangan samakan kitabmu yang adalah terjemahan Dengan Al-Quranul Karim yang adalah kalimatullah Kalamullah Firman Allah Rasulullah Muhammad SAW Yang kedudukannya sama dengan Yesus Sama-sama utusan Itu telah memberikan pengajaran terhadap umat Islam Dimana terjemahan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Itu sangat jelas Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan dengan membaca satu huruf tersebut Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan di setiap satu huruf Akan tetapi Alif satu huruf Lam satu Aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud huruf berarti mim Dimana satu huruf Itu adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW Jadi Kamu kalau bodoh, bodoh saja Kamu kalau bocor halus Bocor halus saja Tidak usah kamu mengajarkan sesuatu yang tidak benar Hadis yang direwatkan oleh Mutafakul Alai dari Aisa dan Allahu Anhu pun Rasulullah Muhammad SAW bersabda Dan seterusnya Keutamaan membaca Al-Quran Didapatkan kepada orang mu'min yang pandai membaca Al-Quran Maka kedudukannya di akhirat ditemani para malaikat yang mulia Jadi kamu tidak usah mengatakan Belum tentu orang-orang yang membaca Al-Quran itu bisa memahami Minimal mereka baca Al-Quran Minimal mereka baca kalimatullah Minimal mereka baca firman Allah Tidak seperti kalian yang umat terjemahan Jangankan membaca original teks kitab kalian Melihatnya saja yang original teks itu kayak mana Kalian tidak pernah Dan kalaupun ada original teksnya itu bukan firman Tuhan Tapi hanya karangan-karangan mortawan Jadi sebagai umat bocor halus Kamu jangan cuma bisa memelintir tapi tidak ada ilmu Kesian Begini Kipli ya Kita itu bukan orang Arab Kita tidak berkomunikasi dalam bahasa Arab Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran itu Sementara kita bukan orang Arab Maka diperlukanlah translate Ya Menerjemahkan itu ke dalam bahasa yang kita mengerti Gitu loh Supaya kita tahu apa itu Tanpa-tanpa menerjemahkan itu ke dalam bahasa kita Kita tidak akan mengerti Gitu loh Jul Ya Makanya saya sarankan sama kamu Jul Kipli Cobalah kamu memahami Al-Quran itu Dengan bahasa yang kamu mengerti Gitu loh Adalah perbuatan yang sia-sia dan mubazir Kalau kamu membaca Al-Quran Kamu tidak tahu artinya Terus kamu bilang Saya sudah dapat amal cukup Ya itu kamu sama kayak karyawan saya Kalau kayak gitu Saya tanya Dia habis sholat baca Al-Quran Zikir gitu Nangis-nangis Saya tanya sama dia Kamu tahu gak apa yang kamu baca itu Dia bilang Gak tahu Terus kamu kok nangis Saya bilang Ya karena Kamu Ya kamu sama dengan dia Level kamu Jul Makanya saya itu males Kalau ngomong sama orang yang Ngarep-ngarep dong Tidak tahu artinya Kan pijakannya sudah jelas Apa yang saya katakan kepada anda kan Sudah jelas Kami mengikuti Apa yang dicontohkan oleh Junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW Dikatakan Barang siapa yang membaca Satu huruf dari Al-Quran Maka baginya Satu kebaikan Dengan membaca tersebut Itu aja dulu Satu kebaikan ini aja dulu Nah kamu Apa yang dijaminkan oleh Yesus Ketika kamu membaca kitabmu Ada gak Ada gak kebaikan yang kamu terima Menurut Yesus Ketika kamu membaca kitabmu itu Gak ada Kalau kami jelas Jadi Rasulullah Muhammad SAW Itu bersabda Barang siapa Mengemukakan pendapatnya sendiri Tentang isi Al-Quran Maka ia telah melakukan kesalahan Walaupun pendapatnya itu benar Nah Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu Memiliki Pemahaman yang sangat dalam Sehingga orang-orang yang mengkajinya Harus berdasarkan dengan ilmu Ya Itu yang perlu kamu pahami dengan baik Bagaimana kemudian Di dalam Al-Quran Kaidahnya itu jelas Yang paling mulia Yang paling baik diantara kamu Adalah yang mempelajari Al-Quran Lalu kemudian mengajarkannya Nah kamu gak pernah mempelajari Al-Quran Kamu hanya membaca terjemahan Kemudian dari terjemahan yang kamu baca Kamu tafsirkan sendiri Tanpa menggunakan dengan ilmu Ya Itu kamu harus mengakui Karena itulah fakta yang ada Pada diri kamu Sementara untuk mengkaji Untuk memahami Al-Quran Yang pertama Ketika manusia itu ingin Mengetahui arti setiap kata Al-Quran Maka dia harus menguasai ilmu lugat Ya Bagaimana kemudian kaidahnya jelas Barang siapa beriman kepada Allah Dan hari akhirat Maka tidak layak baginya berkomentar Tentang ayat-ayat Al-Quran Tanpa mengetahui ilmu lugat Sedikit pengetahuan tentang lugat Tidaklah cukup Karena kadangkala Satu kata mengandung berbagai arti Jika hanya mengetahui Satu atau dua arti Tidaklah cukup Maka bagaimana mungkin Anda yang jangankan Dua arti Satu arti kata dalam Al-Quran Kamu tidak tahu Jadi kalau kamu ingin tahu Setiap arti dalam Kata dalam arti Kata dalam Al-Quran Arti dari kata Dalam Al-Quran Maka kamu harus mengetahui ilmu lugat Nah kalau hanya sekedar membacanya Berarti kamu hanya mendapatkan kebaikan Paham itu Tapi kalau ingin mengetahui Arti dari Al-Quran itu Kata yang ada dalam Al-Quran itu Maka kamu harus menguasai ilmu lugat Tapi kalau kamu tidak menguasai ilmu lugat Hanya bisa membacanya Itu pun kamu sudah mendapatkan kebaikan Apa yang salah di situ Apa yang keliru di situ Daripada kamu Mengerti kitab terjemahan Kitabmu Kau pahami Karena memang terjemahan Tapi menggiring kamu kemana Menggiring kamu ke neraka Dengan menyembah manusia Ciptaan Tuhan Paham sampai sini Orientasi kita itu berbeda Kamu menghapalkan Al-Quran Kamu bangga Saya hafal beberapa ayat Al-Quran Surat Al-Quran Saya hafal Kamu bilang cuma hafal Al-Fatihah Misalnya ikhlas Saya hafal Kul huwa Allahu ahad Allahu saman Lam yalid Walami yulad Walami yakul Lahu khufna hada Hapalah itu Cuman Kalau saya tidak mengerti artinya Buat apa Maka orientasi saya itu Saya meneliti artinya Terjemahannya Kedalam bahasa Indonesia Supaya saya bisa mengambil Apa isi dari ayat itu Dari surat itu Maknanya yang saya bisa mengerti Apa Bukan seperti kamu Yang hafal Yang biar mengharap Kalau orangnya begitu Tapi tidak tahu artinya Untuk apa Kalau seperti itu Jadi hanya dengan menghapalkan Surat Al-Ikhlas Kamu sudah merasa Bisa gitu tampil Sebagai Narasumber Pembahas atau debater Yang membahas Quran Maksudnya Padahal Untuk memahami Quran itu Ketika seseorang Ingin mengetahui Tata bahasa Dalam Al-Quran Maka dia wajib Mengetahui ilmu Nahu Ketika dia ingin Mengetahui Tentang perubahan Bentuk kata Di dalam Al-Quran Maka dia harus Mengetahui ilmu Sarab Dan ini sangat penting Apalagi tampil Sebagai orang yang Konon Ceritanya dia adalah Kritik Apa Orang yang khusus Mengkritik Al-Quran Kamu punya ilmu apa Coba Bagaimana kemudian Ilmu istiqak Mengkaji tentang Akar kata Di dalam Al-Quran Mengetahui tentang Asal-usul kata Di dalam Al-Quran Kamu harus Pahami itu semua Bagaimana kemudian Ilmu ma'ani Ini juga sangat penting Karena ini adalah Memerupakan ilmu Susunan kalimat Dapat diketahui Dengan melihat Maknanya Tapi kalau kamu hanya Mengatakan Kamu baca kemudian Terjemahannya Kamu baca Kemudian artinya Lalu bagaimana Kamu bisa memahami Apa yang terkandung Dari kata-perkata Tersebut Sementara Pemahamanmu Terhadap terjemahan Hanyalah Pemahaman pribadi Bebas Layaknya orang Indonesia Memahami sebuah kalimat Sementara Ini bukanlah kalimat manusia Ini adalah kalamullah Dibutuhkan Pemahaman ilmu yang tinggi Untuk mengkaji Apa yang dimaksud Daripada ayat-perayat ini Kata-perkata ini Belmagi ilmu bayan Ilmu yang mempelajari Makna kata yang zahir Yang tersembunyi Juga mempelajari Kata hiasan Serta Pemisalan Di dalam sebuah Ayat Jadi Ilmu-ilmu ini Harus kamu kuasai Ketika kamu tampil Bangga Merasa dirimu Sudah hebat Al-Quran Tapi ternyata Cuman hafal Kulhu Allah Wahad saja Alikhrah saja Kamu katakan Kamu khatam Kamu katakan Apa artinya Mengetahui Mampu membaca Tapi tidak tahu artinya Padahal Ka'idah Dalam Islam itu Sudah jelas Barang siapa yang membaca Satu huruf dari Quran Maka baginya Satu kebaikan Dengan membaca Satu huruf tersebut Nah sekarang Apa gunanya Membaca terjemahan Kitabmu Ada tidak gunanya Tidak ada Selain menyesatkan Menjadikan manusia Itu menyembah Kepada sesamanya manusia Jadi kamu harus belajar Edis mutar-mutar Untuk apa Original teksnya Kalau tidak tahu artinya Ya Itu juga Bubazir Percuma Kayak pantat ayam Yang cuma Kuat-kuat Tapi tidak tahu Apa yang diucapkan dia Kalau kamu mengatakan Itu karena Ini apa namanya Terjemahan Ya memang itu Salah justru Disitulah Ya digunakanlah Berbagai macam terjemahan Mencari terjemahan Yang tepat Bukan langsung Kita Menghapal-hapal Tekst asli Bahasa aslinya Untuk apa Kalau tidak tahu artinya Ya saya ibaratkan Sama dengan Pantat ayam Yang cuma berkuat-kuat Tidak tahu Apa yang diucapkan Gitu Nah itulah Kelemahannya Umat terjemahan Menganggap dirinya Lebih hebat Karena kitabnya Hanya terjemahan Dan kemudian Al-Quran Disalah-salahin Orang yang memahami Kitabnya Sejak original Disalah-salahin Kami umat Islam itu Memahami Sahibul-Quran Dan sahibul-Quran ini Adalah orang yang Menghafalkan Al-Quran Di dalam hatinya Sebagaimana Sabda Rasulullah Muhammad S.A.W. Dikatakan Hendaknya Yang mengimani Sebuah kaum Adalah yang Paling ikhara Terhadap Kitabullah Apa maksudnya Maksudnya disitu Adalah yang Paling hafal Tentang Kitabullah Maka derajat surga Yang didapatkan Seseorang Itu tergantung Pada banyaknya Hafalan Quran-nya di dunia Bukan hanya Pada banyaknya Bacaannya di dunia Ya Itu yang perlu Kamu pahami Tapi kan Hal-hal seperti ini Kamu tidak mungkin tahu Karena kamu hanya Umat terjemahan Nah Kemudian Yang perlu kamu pahami Al-Quran itu Akan menjadi Syafaat Rasulullah Muhammad S.A.W. Dikatakan Bacalah Al-Quran Karena ia akan Datang Pada hari kiamat Sebagai syafaat Bagi kalian Yang membacanya Coba Hafallah Al-Quran Karena Al-Quran Itu akan datang Menjadi syafaat Penolong Bagi kamu Nanti di akhirat Kelak Kepada orang-orang Yang menghafalnya Ini yang perlu Kamu paham Tapi kamu Tidak mungkin Paham kan Karena kamu Umat terjemahan Jadi ilmu Tidak akan Pernah sampai Kesana Nah Kamu bangga Kitabmu terjemahan Lalu kamu Katakan Yang salah Itu adalah Mereka yang Menghafalkan Kur'annya Mereka yang Membacakan Kur'annya Dalam bentuk Original text Sebenarnya Itu adalah Wujud Rasa cemburu Rasa iri Dengki Karena kitabmu Sudah tidak Ada lagi Original text Itu Intinya Kipli Kamu itu kan Junior saya Sudah satu Kehormatan Bagi kamu Ada seorang Senior Yang mengajak Kamu Duel Langsung Siaran langsung Di Youtube Di Youtube Di Zoom Jangan level Poisonaut Semacam ini Kamu sudah Tinggal Sekitar 6 bulan Kamu masih Aja begini Saya rasa Kamu perlu Menengembangkan Teknik Kamu Dalam Berdiskusi Jangan Bersembunyi Di balik Poisonaut Begini Kalau Sudah Kalau sudah Buntu Kalau sudah Mentok Ya Bahasamu Selalu Begini Edis Syukur Syukur Saya mau Melayani Kamu Karena Tidak ada Lagi Umat Bocor Halus Selain Kamu Disini Itu Loh Edis Ya Kamu Menganggap Saya Junior Terserahlah Suka-suka Kamu Biar Orang Luar Sana Yang Menilai Jadi Saya Hanya Memahamkan Kepadamu Kalau Kitabmu Hanya Terjemahan Lalu Kemudian Kesakitan Hatimu Melihat Al-Quran Yang Masih Ori Keirian Terhadap Kitabnya Umat Islam Yang Masih Ori Membuat Lidahmu Berputar-putar Melilit-lilit Seakan-akan Yang Ori Itu Salah Kemudian Terjemahan Itulah Yang Benar Nah Itulah Kelicikan Kamu Kufar Kamu Kafir Kamu Tidak Tahu Bahwa Derajat Umat Islam Nanti Di Surga Itu Juga Tidak Terlepas Daripada Bagaimana Kemudian Bacaan Dan Hafalannya Terhadap Al-Quran Di Atas Muka Bumi Ini Semakin Banyak Hafalannya Seseorang Akan Semakin Tinggi Kedudukannya Nanti Di Surga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Oknum Yang Membawa Risalah Keislaman Menerangkan Disitu Dikatakan Yakulu Sahibul Quran Akan Dikatakan Kepada Ahli Quran Di Akhirat Bacalah Dan Naiklah Bacalah Dengan Tartil Sebagaimana Engkau Membaca Dengan Tartil Di Dunia Karena Kedudukan Tergantung Pada Ayat Terakhir Yang Engkau Baca Ini Adalah Kaidah Di Dalam Ajaran Agama Islam Jadi Kamu Tidak Bisa Mengganggu Itu Itulah Sona Yang Ada Dalam Ajaran Agama Islam Namanya Syariat Ilmu Ilmu Lalu Kemudian Rasulullah Mengatakan Rasulullah Mengatakan Dengan Jaminannya Sebaik Baiknya Manusia Di Antara Kamu Adalah Yang Mempelajari Al-Quran Lalu Kemudian Mengajarkannya Lalu Allah Juga Mengangkat Derajat Orang-orang Yang Membaca Quran Orang-orang Yang Menghapal Quran Di Bersabda Sesungguhnya Allah Mengangkat Beberapa Kaum Dengan Al-Quran Ini Dan Menghinakan Yang Lainnya Dengannya Termasuk Kamu Kamu Dihinakan Dengan Menghujat Al-Quran Dengan Menghina Quran Kamu Membaca Terjemahan Kamu Katakan Kamu Sudah Hatam Quran Lalu Kemudian Menghafal Al-Quran Juga Lebih Diutamakan Untuk Menjadi Seorang Imam Di Dalam Ajaran Agama Islam Rasulullah Muhammad Bersabda Hendaklah Yang mengimani Sebuah kaum Adalah Yang paling Ikhra Terhadap Kitabullah Yang menjadi Imam Dalam Sebuah Kolompok Hendaklah Mereka Yang paling Ikhra Yang paling Membaca Yang paling Hafal Yang paling Memahami Terhadap Kitabullah Terhadap Al-Quran Nah Itulah Yang perlu Kamu Pahami Jadi Kami Umat Islam Selain Keutamaan Keutamaan Di Atas Ada Beberapa Hal Yang menjadi Pendorong Bagi Umat Islam Agar Menghafalkan Al-Quran Agar Membacakan Al-Quran Mesti Mereka Tidak Mengetahui Artinya Di Antaranya Meneladani Nabi Rasulullah Muhammad Panutan Kami Adalah Rasulullah Menghafalkan Al-Quran Itu adalah Panutan Kami Kepada Beliau Itu Yang perlu Kamu Pahami Membaca Quran Juga Itu adalah Merupakan Ibadah Yang Agung Membaca Al-Quran Adalah Sebuah Ibadah Setiap Satu Huruf Digantir Satu Pahala Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Al-Quran Maka Baginya Satu Kebaikan Jadi Kamu Tidak Bisa Ganggu Gugat Itu Kamu Jangan Samakan Dengan Kitab Membacanya Bukan Mendapatkan Kebaikan Membacanya Justru Menjadikan Orang Menjadi Kafir Dan Kafir Itu Hukumnya Kekal Di Neraka Itu Yang Perlu Kamu Membangga Banggakan Bahwa Quran Itu Bahasa Arab Bukan Terjemahan Sementara Kalau Kamu Saya Tanya Apa Itu Alif Lamim Kamu Seperti Kerbau Yang Mengejar Ekor Sendiri Kamu Tau Kalo Kerbau Itu Ngejar Ekor Sini Kayak Gangsingan Kamu Tanya Apa Alif Lamim Pasti Kamu Jadi Gangsingan Saya Bikin Kamu Jangan Kamu Kamu Kumpul Rapat Seluruh Dunia Dari Sabang Sampai Merode Tanya Arti Alif Lamim Gak Tau Kecuali Berasumsi Asumsi Ya Saya Akui Bisa Berasumsi Ria Tapi Kalo Menjawab Secara Faktual Kamu Gak Tau Dari Pertanyaanmu Ini Menunjukkan Bahwa Memang Kamu Itu Orang Buta Orang Jahiliya Orang Bahlul Ini Saya Harus Katakan Ini Karena Mulutmu Terlalu Lebar Sampai Dikuping Terlalu Sombong Terlalu Angkuh Bangga Terhadap Dirinya Yang Umat Terjemahan Lupa Bahwa Umat Islam Itu Mengetahui Kitabnya Secara Original Text Kamu Bertanya Apa Arti Alif Lamim Itu Pertanyaan Konyol Karena Itu Adalah Huruf Hijaiya Itu Adalah Huruf Hijaiya Sama Ketika Saya Tanya Samamu Apa Arti Dari A B C Kamu Bisa Artikan Gak Coba Gak Bisa Kan Nah Itulah Maksud Daripada Alif Lamim Itu Menunjukkan Bahwa Sekalipun Al-Quran Itu Terdiri Dari Huruf Huruf Hijaiya Huruf Huruf Arab Tapi Orang Orang Arab Tidak Mampu Membuat Sebuah Al-Quran Tidak Mampu Membuat Sebuah Surah Tidak Mampu Membuat Sebuah Ayat Meskipun Ayat Ayat Ini Terdiri Daripada Huruf Huruf Hijaiya Itu Maksudnya Itu Maknanya Tapi Artinya Tidak Ada Dalam Secara Bahasa Tidak Ada Apa Arti Daripada Alif Apa Arti Daripada A Apa Arti Dari Huruf B Apa Arti Dari Huruf C Ada Tidak 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 Ini Saya Bila Kamu Umat Bahlul Orang Jahiliya Kamu Harus Banyak Belajar Bagaimana Kemudian Islam Itu Bisa Kamu Runtuhkan Kalau Kamu Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Kamu Harus Pahami Bahwa Al-Quran Itu Adalah Sumber Hukum Di Dalam Islam Dengan Menghafalkan Al-Quran Seseorang Lebih Mudah Dalam Mempelajari Ilmu Agama Seseorang Yang Menghafalkan Al-Quran Seseorang Yang Mampu Membaca Al-Quran Ia Akan Mempelajari Suatu Permasalahan Ia Akan Dapat Mengeluarkan Ayat Ayat Yang Menjadi Dalil Terhadap Permasalahan Tersebut Langsung Dari Hafalannya Langsung Dari Bacaannya Itu Yang Perlu Kamu Pahami Jadi Menuntut Ilmu Ada Tahapan Dan Tikantannya Yang Ada Yang Harus Dilalui Di Dalam Islam Dalam Hal Mengetahui Apa Itu Al-Quran Pertama Yang Tadi Dia Harus Bisa Kira Dia Harus Membaca Harus Baca Dulu Itu Awalnya Karena Membacanya Juga Itu Adalah Merupakan Satu Kebaikan Satu Pahala Itu Yang Perlu Kamu Paham Tapi Kamu Sekali Lagi Tidak Mungkin Paham Karena Kamu Memang Hanya Umat Terjemahan Ya Al-Quran Itu Di Dalam Surah Al-Isra Ayat 9 Dikatakan Inna Hazal Quran Yahdi Lillati Hia Afwa Akwam Jadi Dikatakan Bahwa Sungguhnya Al-Quran Ini Memberikan Hidayah Kepada Jalan Yang Lebih Lurus Ya Lalu Kemudian Yang Perlu Kamu Pahami Lagi Salah Satu Keistimewaan Al-Quran Dengan Membacanya Dengan Menghafalnya Adalah Menjaga Koetentikannya Tidak Seperti Kitab-kitab Yang Lain Seperti Kitabmu Hanya Terjemahan Dicari Artinya Nangis Ditanya Mana Original Textnya Nangis Mana Asli Kitabmu Nangis Hanya Terjemahan Demi Terjemahan Demi Terjemahan Dengan Terjemahan Berarti Terjemahan Itu kan Pemahaman Seseorang Terhadap Sesuatu Nah Berarti Bukan lagi Firman Tuhan Kitabmu Itu Tapi Hanya Pemahaman Lembaga Alkitab Indonesia Ya Di dalam Al-Quran Surah Muhammad Ayat 24 Dikatakan Afalah Ya Tadap Baru Maka Apakah Mereka Tidak Mentadap Buri Al-Quran Ataukah Hati Mereka Sudah Terkunci Ya Itu yang Perlu Kamu Pahami Lalu Kemudian Membaca Al-Quran Meskipun Tidak Pahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Al-Isra Ayat 82 Mengatakan Bahwa Kami Turunkan Al-Quran Sebagai Suatu Yang Menjadi Penawar Itu yang Perlu Kamu Pahami Ya Jadi Kamu Harus Banyak Belajar Tentang Ketidaktahuan Kamu Tersebut Oke Jul Kipri Abbas Mengatakan Untuk Memahami Satu Huruf-huruf Arab Harus Memahami Ilmu Logat Anda Tahu Nggak Arti Kata Logat Arti Kata Logat Itu Bahasa Harus Tahu Ilmu Bahasa Bahasa Arab Paham Gante Jadi Bagaimana Mungkin Kamu Tidak Memahami Bahasa Arab Kemudian Kamu Mengajarkan Bahasa Arab Dengan Cara Baca Arti Logat Logat Itu Bahasa Arab Kalau Bahasa Kita Bahasa Gitu Logat Bilogati Arab Dengan Bahasa Arab Jadi Anda Jangan Muter-muter Di Bahasa Memang Jelas Orang Tidak Akan Memahami Ayat Al-Quran Kalau Tidak Memahami Artinya Terjemahannya Jadi Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Mengerti Sebenangkan Ayat Huruf Arab Cuma Dibaca Tapi Tidak Mengambil Terjemahannya Tidak Mengerti Terjemahannya Bagaimana Mungkin Kamu Tahu Arah Tujuannya Jul Kipli Contoh Kenapa Umat Islam Kalau Solat Selalu Menanyakan Edina Sirot Mustaqim Tunjukkan Kami Jalan Yang Lurus Sebenarnya Tapi Dibaca Terus Itu Karena Tidak Mengerti Ilmu Logat Jelas Ya Tidak Mengerti Ilmu Logat Orang Indonesia Itu Tidak Mengerti Ilmu Bahasa Arab Tidak Mengerti Ilmu Bahasa Apalagi Tata Bahasa Arab Kan Tidak Paham Jadi Jul Kipli Ini Hanya Bisa Membaca Huruf Arab Untuk Mengertikan Artinya Tidak Karena Dianggap Tidak Penting Karena Baca Saja Sudah Dapat Pahala Inilah Kekeliruan Bangsa Indonesia Ini Jadi Yang Diutamakan Adalah Cara Baca Mahur Hejul Huruf Keluarnya Huruf Panjang Pendeknya Itu Yang Diperhatikan Sementara Artinya Tidak Mengerti Makanya Banyak Orang Yang Tersesat Dengan Bahasa Arab Contoh Al-Quran Mengatakan Surat 107 Al-Ma'un Ayat 4 Sholat Artinya Ini Bahasa Bahasa Indonesia Ini Kecelakaan Bagi Orang Yang Sholat Tapi Kenapa Oleh Umat Islam Diwajibkan Itu Sholat Bagi Umat Islam Dan Mereka Itu Tidak Mengerti Mana Sholat Tidak Mengerti Lugot Sholat Sholat Itu Adalah Doa Jadi Sholat Yang Sebenarnya Itu Adalah Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Munkar Itu Di Quran Ada Kalau Sholat Menurut Fiki Yaitu Tungang Tungging Yang Dilakukan Setiap Hari Sampai Sekarang Itu Semah Batu Semah Ka'bah Buktinya Dalam Waktu Sholat Niat Aku Sholat Wajib Maghrib Setiga Rukaat Menghadap Ke Ka'bah Arti Mustakbal Itu Menghadap Jol Ghibli Jadi Anda Jangan Sok Pinter Disini Muter Membodohi Orang Ya Ini Yang Penting Ini Penting Kornelius Saya Saya Tertawa Tertawa Sendiri Mendengarkan Apa Yang Kamu Ocehkan Ini Sudah Benar Ilmu Lugat Itu Adalah Ilmu Untuk Mengetahui Setiap Kata Di Dalam Al-Quran Artinya Ilmu Lugat Itu Adalah Ilmu Bahasa Arab Artinya Mengetahui Bahasa Arab Nah Kenapa Mesti Harus Ada Ilmu Lugat Kornelius Karena Untuk Memahami Al-Quran Seseorang Itu Harus Minimal Dia Bisa Bahasa Al-Quran Satu Poin Itu Tangkap Ya Nah Lalu Bagaimana Mereka Yang Membaca Quran Tanpa Dia Memahami Lugat Berarti Orang Itu Tidak Bisa Tampil Sebagai Ustaz Orang Itu Tidak Boleh Tampil Sebagai Guru Itu Tetapi Apakah Ada Kebaikan Yang Diterima Bagi Mereka Yang Membaca Quran Tanpa Mereka Mengetahui Ilmu Lugat Ada Kan Saya Sudah Katakan Sama Amu Tadi Saya Sudah Katakan Kepada Edisi Mutar Mutar Tadi Kan Bagaimana Kemudian Posisi Daripada Orang Yang Membaca Quran Kan Saya Sudah Katakan Tadi Dari Tadi Dikatakan Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Al-Quran Meski Dia Tidak Paham Lugahnya Maka Baginya Satu Kebaikan Apa Yang Salah Disitu Ayo Tidak Ada Yang Salah Kan Ilmu Lugat Itu Adalah Ilmu Untuk Mengetahui Setiap Kata Dalam Al-Quran Yes Dan Dan Harus Diku Dikuasai Bagi Orang Yang Mengkritis Quran Nah Sekarang Kamu Bisa Ilmu Lugat Tidak Ayo Kamu Tidak 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 Sedikitpun Kebenaran Di Dalamnya Lalu Kemudian Kamu Masuk Lagi Membaca Surah Al-Ma'un Kamu Katakan Padahal Caramu Membaca Itu Sudah Salah Makanya Kamu Jangan Baca Huruf Latin Andaikan Saja Kamu Itu Bisa Makhrats Maka Kamu Tidak Akan Salah Di Dalam Menyampaikan Bacaannya Kau Baca Apa Kau Dapat Dari Kakekmu Yang Mana Kau Belajar Quran Seperti Itu Lalu Kamu Mencelah Orang Yang Mendirikan Salat Katanya Celakalah Orang Yang Salat Kamu Hanya Ingin Menekankan Disitu Aja Itu Bukti Bahwa Kamu Tidak Paham Ilmu Quran Padahal Yang Dimaksud Orang Yang Celaka Di Dalam Salat Itu Adalah Siapa Mereka Mereka Orang Orang Yang Lalai Terhadap Salat Siapa Yang Lalai Terhadap Salat Itu Siapa Mereka Yang Mereka Ria Di Dalam Melaksanakan Salat Apalagi Yang Mereka Yang Dibaksud Celaka Di Dalam Mendirikan Salat Itu Apa Itu Mereka Yang Salat Tetapi Enggan Memberikan Bantuan Kepada Orang Lain Makanya Kalau Kamu Tidak Punya Ilmu Jangan Coba Coba Kau Membahas Quran Karena Kamu Itu Sebenarnya Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Lalu Kemudian Kamu Ngatakan Tunjukilah Kami Ke Jalan Yang Lurus Lalu Kamu Kemudian Tidak Mau Dan Tidak Ingin Bahkan Tidak Tau Jalan Lurus Yang Dimaksud Itu Apa Padahal Sudah Jelas Jelas Dikatakan Di Ayat Itu Andai Saja Kamu Itu Benar Benar Terpelajar Daripada Al Quran Tapi Kan Kamu Tidak Ada Ilmu Tentang Al Quran Jadi Bagaimana Mungkin Kamu Ingin Menjelaskan Mematahkan Pemahaman Umat Islam Dengan Modal Terjemahan Dikatakan Ihdina Sirat Al Mustaqim Lalu Kamu Artikan Orang Orang Islam Itu Belum Menemukan Jalan Yang Lurus Kenapa Karena Setiap Mereka Solat Selalu Minta Jalan Yang Lurus Berarti Belum Menemukan Jalan Yang Lurus Itu Padahal Al Quran Sudah Menerangkan Apa Jalan Lurus Itu Apa Jalan Lurus Itu Kata Al Quran Yaitu Jalan Orang Orang Yang Diberi Nikmat Kepadanya Bukan Jalan Mereka Yang Dimurkai Dan Bukan Pula Orang Orang Yang Disesatkan Itu Jelas Jadi Umat Islam Itu Senantiasa Minta Kepada Allah Ihdina Sirat Al Mustaqim Ya Allah Tunjukilah Kami Kepada Jalan Yang Lurus Sirat Alladzina Alhamdul Alayhim Yaitu Jalan Orang Orang Yang Kau Beri Nikmat Kepada Mereka Siapa Orang Yang Diberi Nikmat Ini Orang Yang Ketika Mendengarkan Bacaan Quran Mergetar Hatinya Rasa Takut Kepada Allah Ringan Tangannya Membantu Orang Lain Melaksanakan Hukum Hukum Tuhan Dengan Ikhlas Tidak 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 Saya Yakin Itu Jidat Akan Pindah Kelutut Saking Malunya Karena Kamu Itu Tidak Tau Al-Quran Membacanya Salah Jadi Kamu Harus Tau Diri Di Dalam Quran Tidak Ada Perintah Untuk Menciumi Batu Hajar Aswat Tidak Ada Untuk Mengusap Atau Menjulurkan Tongkat Kepada Batu Hajar Aswat Tidak Ada Tapi Muhammad Melakukan Itu Saya Tanya Apa Dasarnya Muhammad Melakukan Itu Wahyu Dari Mana Dia Dapat Itu Kamu Tidak Bisa Jawab Itu Dan Memang Kamu Tidak Akan Bisa Gitu Ya Seperti Inilah Adanya Kalau Umat Terjemahan Lagi Pamer Kejahiliaan Hajar Aswat Disentuh Diusap Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bukan Karena Ada Perintah Sama Seperti Yesus Yang Dilakukan Oleh Yohannes Sang Pembaktis Tidak Ada Perintah Untuk Membaktis Yesus Tapi Kemudian Yohannes Membaktis Yesus Apakah Itu Ada Perintah Dari Allah Tidak Ya Belum Lagi Konsep Konsep Mesias Dalam Ajaran Ajaran Sebelumnya Bagaimana Mesias Itu Adalah Kemudian Membasu Atau Mengusap Mentasbihkan Sebuah Batu Itu Sudah Diajarkan Oleh Para Nabi Nabi Sebelumnya Tapi Karena Umat Terjemahan Selalu Mencari Kesalahan Yang Mereka Tidak Tahu Dasar Pijakannya Ada Ada Saja Mereka Jadikan Sebagai Acuan Pembenaran Hajar Aswad Itu Adalah Sebuah Batu Mulia Batu Yakut Dari Surga Ya Itu Dirwayatkan Oleh Termizi Nah Apakah Salah Ketika Kemudian Rasulullah Mengusapnya Ketika Kemudian Rasulullah Mengusapnya Menyentuhnya Dengan Tongkat Apakah Salah Apakah Melanggar Akidah Apakah Melanggar Hukum Kan Tidak Jadi Kenapa Kemudian Rasulullah Melakukan Dia Mahaunya Dia Tanpa Perintah Dia Lakukan Itu Karena Hanya Sekedar Mengagumi Terhadap Hajar Aswad Itu Kagum Bahwa Ini Adalah Ciptaan Tuhan Yang Datang Dari Surga Tidak Ada Yang Salah Dari Situ Layaknya Ketika Saya Merantau Layaknya Saya Merantau Kemudian Saya Kangen Saya Rindu Terhadap Anak Saya Atau Istri Saya Ketika Saya Nelpon Tidak Ada Salahnya Kalau Saya Menciumi HP Itu Ibarat Laksana Saya Menciumi Istri Atau Anak Saya Di Seberang Sana Saking Rindunya Itu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Rindu Akan Allah Maka Cinta Mata Dari Allah Berupa Hajar Aswad Itu Dicium Itu Disentuh Itu Dibaptis Ada Tidak Perintah Dari Tuhan Kepada Yohannes Untuk Membaptis Yesus Coba Gak Ada Kan Nah Seperti Itulah Adanya Makanya Kalau Dalam Ilmu Debat Kamu Harus Menguasai Materi Dulu Baru Mengajukan Sebuah Pertanyaan Kenapa Karena Kamu Akan Babak Belur Dari Apa Yang Kamu Ungkapkan Itu Karena Yang Kamu Hadapi Ini Adalah Orang Yang Lebih Paham Kitabmu Lebih Paham Al-Quran Daripada Kamu Sendiri Seperti Itu Edis Ini Satu Kehormatan Untuk Kamu Sebagai Junior Saya Yang Sekarang Sudah Subscriber Sudah Banyak Sekarang Sedangkan Saya Kan Sebagai Senior Kamu Sudah Meninggalkan Dunia Perdebatan Ini Sudah Lama Nah Saya Ajak Kamu Biar Kamu Dapat Konten Untuk Kamu Diskusi Langsung Dengan Saya Siaran Langsung Dengan Saya Babak Belur Kamu Habisin Kamu Disitu Jadi Perlu Kamu Tahu Edis Saya Lebih Suka Berdialog Dengan Sejuta Orang Berilmu Daripada Menghabiskan Waktu Dengan Satu Orang Yang Buta Seperti Kamu Umat Terjemahan Seperti Kamu Umat Bocor Halus Kayak Kamu Lalu Sombong Kenapa Saya Melayani Kamu Disini Karena Disini Grup Banyak Yang Menyaksikan Banyak Yang Menerima Ilmu Daripada Apa Yang Saya Sampaikan Itu Yang Perlu Kamu Paham Ya Dan Hanya Sekedar Mengusir Rasa Ngantuk Aja Tapi Kalau Saya Harus Datang Ladinin Kamu Di Youtube Emang Situ Sapa Emang Situ Sapa Ya Kamu Harus Sadar Bahwa Allah Menciptakan Kamu Itu Dengan Sempurna Jasad Tetapi Sayangnya Kesempurnaanmu Itu Kamu Salah Gunakan Kamu Salah Gunakan Kamu Pintar Menyusun Kata Membentuk Sebuah Kalimat Membentuk Sebuah Cerita Kamu Pintar Tetapi Sayangnya Kepintaranmu Itu Tidak Diiringi Dengan Keilmuanmu Sehingga Keteteran Laksana Orang Yang Pakai Baju Tapi Kamu Lupa Bahwa Bagian Bawa Kamu Tidak Pakai Celana Kamu Petantang Petenteng Sok Jago Sok Paham Al-Quran Khatam Al-Quran Tetapi Masa Kamu Tanyakan Apa Arti Dari Alif Lamim Kamu Ditertawakan Sama Umat Islam Sedunia Menandakan Bahwa Kamu Tidak Ada Ilmu Kan Dari Dulu Saya Katakan Samamu Kalau Kamu Mau Berdiskusi Dengan Saya Kamu Harus Merubah Dirimu Yang Jahiliah Menjadi Orang Yang Pintar Sekarang Saya Belum Lihat Kamu Masih Seperti Dulu Ah Hisugi Mengatakan Kamu Masih Seperti Lur Bekicot Gitu Ya Edis Jadi Kamu Belajar Dulu Kalau Kamu Hadapi Saya Di Youtube Kamu Debat Disini Sudah Coba Saya Mau Dengar Mau Kamu Kasih Bang Jul Babak Belur Ayo Saya Dengar Disini Saja Kenapa Harus Ketemu Segala Gitu Disini Juga Kan Dibikin Konten Juga Jul Kipli Membaca Kitab Quran Terjemahan Itu Gunanya Untuk Memahami Ayat Yang Dibaca Terus Apa Gunanya Anda Menggunakan Ilmu Sorob Naho Ilma Ani Bayan Sampai Mantek Apa Gunanya Coba Sorob Saja Dulu Apa Arti Sorob Dan Fungsinya Untuk Apa Contoh Kitabnya Jurumiyah Untuk Apa Itu Kitab Jurumiyah Coba Jelaskan Jul Kipri Kalau Anda Sudah Menyinggung Sorob Ilmu Alat Apa Gunanya Ilmu Kitab Jurumiyah Silahkan Jelaskan Menurut Perspektif Jul Kipri M. Abbas Apa Itu Sorob Apa Itu Ma'ani Apa Itu Bayan Saya Menguji Ilmu Jul Kipri M. Abbas Silahkan Jawab Kitabnya Jurumiyah Tujuannya Untuk Apa Silahkan Kebalik Cornelius Harusnya Saya yang menguji Kamu Bukan kamu Yang menguji Saya Ya Bagaimana Kemudian Ilmu Nahu Bagaimana Kemudian Ilmu Soraf Yang merupakan Disiplin Ilmu Yang harus Dikuasai Untuk Membahas Al-Quran Nah Ilmu Soraf Ini Sangat Penting Karena Ini adalah Ilmu Untuk Mengetahui Perubahan Perubahan Bentuk Kata Dalam Al-Quran Dalam Ayat Ayat Suci Al-Quran Jadi Perubahan Sedikit Bentuk Satu Kata Itu Jelas Akan Mengubah Makna Daripada Kata Itu Sendiri Nah Kamu Harus Tahu Selama Ini Kan Kamu Petantam Petenteng Menyalah Nyalahkan Al-Quran Sementara Kamu Tidak Tahu Ilmu Saraf Jika Seseorang Tidak Mempunyai Ilmu Saraf Berarti Ia Kehilangan Banyak Hal Apalagi Kaitannya Dengan Al-Quran Itu yang Perlu Kamu Pahami Supaya Kamu Tersadarkan Bahwa Ternyata Saya 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 Harus Menguasai Ilmu Saraf Nahu Bayan Makni Dalam Mengkaji Al-Quran Lalu Kamu Katakan Lagi Apa Itu Kitab Cerumia Justru Kamu Yang Harus Jawab Orang Memahami Quran Itu Harus Memahami Apa Yang Terkantung Di Dalam Kitab Kitab Tersebut Bagaimana Kemudian Dijelaskan Macam-macam Kalam Bagaimana Kemudian Diterangkan Di Dalamnya Makna Huruf Fi'il Bagaimana Kemudian Di Dalam Kitab Ini Menceritakan Tentang Iraf Bagaimana Isim Bagaimana Nasab Khalaf Lazim Jas Khalaf Dan Seterusnya Bagaimana Kemudian Tanda-tanda Iraf Dijelaskan Di Dalamnya Bagaimana Kemudian Isim Mufrat Jama Takfsir Jama Mu'an Salim Dan Seterusnya Kamulah Yang Harus Menggaji Itu Justru Jangan Kau Tanya Kepada Saya Kamu Kan Murtadin Artinya Kau Lebih Faham Gitu Bagaimana Kemudian Kata Abuka Bagaimana Kedudukan Huruf Alif Di Dalam Kata Itu Bagaimana Kemudian Dia Dirafa Dalam Isim Tasniyah Kamu Yang Harus Menjelaskan Bukan Saya Karena Kamu Adalah Seorang Murtadin Artinya Kamu Paham Al-Quran Dulu Karena Kamu Paham Al-Quran Ada Ketidakbenaran Dalam Al-Quran Jema Takfir Jema Mu'annas Salim Fi Il Mudare Artinya Kamu Sudah Paham Itu Semua Nah Kalau Saya Minta Pertanggungjawab Untuk Menjelaskan Itu Semua Kau Akan Mencret Ya Bagaimana Kau Bisa Menjelaskan Kepada Saya Tentang Bagi Nasab Bagaimana Kau Menjelaskan Kepada Saya Penjelasan Penjelasan Bagi Khafat Bagaimana Kemudian Kau Menjelaskan Kepada Saya Bagi Jazim Bagaimana Kau Menjelaskan Kepada Saya Isim Tazniyah Bagaimana Kau Menjelaskan Kepada Saya Pembagian Tentang Fi'il Apa Itu Fi'il Mahdi Apa Itu Fi'il Mudare Apa Itu Fi'il Ma'ar Apa Itu Amin Nasab Apa Itu Isim Isim Yang Dirafak Kan Kamulah Yang Harus Menjelaskan Kepada Umat Ini Supaya Betul Kamu Itu Dikatakan Orang Orang Yang Betul Betul Murtad Bukan Odong Bukan Abal Abal Tetapi Betul Betul Menguasai Kaidah Al-Quran Bukan Saya Enak Di Situ Kalau Kalau Saya Ya Pasti Saya Saya Tahu Makanya Saya Tidak Murtad Karena Kebenaran Al-Quran Itu Saya Tahu Bagaimana Kabar Inna Bagaimana Isim Kana Bagaimana Kabar Muttada Bagaimana Bagaimana Isim Maf'ul Kata Perkata Dalam Suatu Kalimat Dalam Ayat Suci Al-Quran Saya Ngerti Tidak Seperti Kamu Umat Terjemahan Contoh Kamu Tidak Memahami Kaidah Kaidah Ini Sekarang Saya Tanya Kalau Saya Mengatakan Kepadamu Ini Ibu Budi Apa Yang Ingin Kamu Jelaskan Dengan Perkataan Itu Apa Maksud Perkataan Saya Ini Kalau Kamu Mengatakan Oh Yang Kamu Maksud Definisikan Ketika Saya Mengatakan Ini Ibu Budi Maksudnya Adalah Ibu Ini Bernama Budi Atau Kau Mengatakan Ibu Ini Adalah Ibunya Budi Apakah Ida Bahasa Apakah Ida Ilmu Yang Kamu Bisa Terapkan Sehingga Kamu Mendapatkan Kesimpulan Seperti Itu Bisa Kamu Jelaskan Kepada Saya Coba Coba Kita Buktikan Yang Sederhana Ini 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 Ibu Budi Apa Maksud Dari Pernyataan Saya Silahkan Jangan Ngelantur Menyalah Nyalah Saya Bukan Menyalahkan Anda Tadi Berkata Tentang Ilmu Sorok Anda Tadi Berkata Tentang Ilmu Nahu Anda Tadi Berkata Ilmu Ma'ani Bayan Silahkan Terangkan Itu Apa Maksudnya Sorok Untuk Apa Ayo Jawab Jangan Mengalih Kemanah Mana Yang Ganteng Yang Suka Bawa Badik Kenapa Saya Harus Menjelaskan Kepada Anda Sementara Anda Adalah Murtadin Anda Yang Harus Menjelaskan Kepada Saya Bahwa Yang Kamu Maksud Tulkifli Ihdina Sirat Al Mustaqim Dari Segi Ilmu Kiraat Itu Seperti Ini Dari Segi Ilmu Aqaid Itu Kayak Gini Dari Segi Ilmu Nahunya Kayak Gini Ilmu Bayannya Seperti Ini Ilmu Ma'ani Itu Kayak Gini Bukan Saya Yang Harus Menjelaskan Samamu Cornelius Kamulah Yang Harus Menjelaskan Kepada Saya Kamu Murtadin Artinya Kamu Lebih Paham Al-Quran Sehingga Kamu Itu Murtad Menemukan Ketidakbenaran Dalam Al-Quran Apa Ketidakbenaran Itu Kamu Temukan Dengan Dasar Apa Ternyata Kamu Adalah Ahli Nahu Ahli Sahrab Ahli Logad Nah Untuk Membuktikan Itu Kamulah Yang Menjelaskan Kepada Saya Bukan Saya Yang Menjelaskan Kepada Anda Kamu Kan Tahu Ya Itu Juga Kalau Kamu Tahu Apa Yang Kamu Pertanyakan Tentang Kitab Ajur Rumia Itu Kan Jelas Itu Adalah Kitab Dasar Gramatika Bahasa Arab Atau Umat Islam Sebut Dengan Ilmu Nahu Artinya Kamu Lebih Paham Kan Nah Sekarang Kamulah Yang Menjelaskan Kepada Saya Saya Ingin Menguji Anda Saya Uji Anda Dengan Satu Kata Yang Sangat Sederhana Di Dalam Ilmu Nahu Coba Anda Rubah Kata Ini Dari Bentuk Mudare Ya Fi Il Mudare Menjadi Fi Ilmadi Saya Katakan Wayad Deribu Wayad Deribu Ini Adalah Fi Il Mudare Coba Kamu Rubah Coba Kamu Rubah Menjadi Fi Il Madi Dan Fi Il Amar Saya Tunggu Silahkan Dari Kata Wayad Deribu Silahkan Saya Kasih Tahu Kamu Rifaya Kamu Ini Kan Masih Baru Anak Baru Saya Ini Depat Kayak Begini Sudah Lama Letting Saya Itu Sugi Kristologi Kamu Masih Kencur Kamu Belum Tahu Apa Sama Kipri Itu Nah Saya Itu Sudah Mematikan Kanal Youtube Saya Sudah Saya Matikan Saya Itu Membuat Metode Baru Supaya Saya Menutup Muka Saya Karena Teman Teman Saya Musim Itu Banyak Saya Jaga Juga Hubungan Persaudaraan Saya Gitu Nah Ketika Saya Buka HP Itu Karena Saya Pake Masker HP Itu Minta Pola Itu Sementara Pola Itu Sudah Lama Bangan Saya Pake Gitu Loh Nah Karena Saya Pake Masker Akhirnya HP Saya Minta Pola Saya Lupa Pola Saya Itu Nah Itu Ceritanya Bukan Karena Saya Lari Ya Manjul Giple Tidak Ada Ayat Di Al-Quran Orang Masuk Surga Karena Baca Quran Bacaan Quran Tidak Menjamin Orang Masuk Surga Tidak Ada Ayatnya Kecuali Muammar J.A. Mungkin Mengandalkan Baca Quran Atau Nanang Kosim Dulu Ya Jadi Anda Jangan Ngelantur Kemana Mana Tolong Jelaskan Dulu Ilmu Sorob Nahu Ma'ani Bayan Silahkan Jelaskan Dulu Anda Jangan Ngelantur Ke mana-mana Dulu Topiknya Anda Tadi Menyinggung Nyinggung Sorob Anda Menganggap Saya Tidak Paham Ilmu Sorob Silahkan Jelaskan Menurut Anda Ilmu Sorob Seperti Apa Perspektif Jelaskan 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 Memahami Memahami Apa Yang Dimaksud Dalam Al-Quran Dengan Menggunakan Pendekatan Gramatika Arab Saya Paham Nah Andalah Yang Saya Ragukan Gitu Ayo Saya Kan Nantang Anda Coba Kamu Bentuk Dari Fi'il Mudare Menjadi Fi'il Madi Wayat Ribu Coba Kamu Bentuk Menjadi Fi'il Madi Bisa Enggak Saya Tunggu Sudahlah Jul Saya Sebagai Senior Kamu Sudah Berpesan Sama Kamu Jangan Diskusi Sama Saya Lewat Poison Langsung Kamu Bila Memahami Quran Harus Taham Nahu Sorab Balak Mantik Dan Sebagainya Saya Tanya Dimana Ayat Al-Quran Memahami Al-Quran Harus Dengan Itu Coba Kamu Dengan Ilmu Balak Mantik Nahu Sorab Jelaskan Alif Lam Itu Apa Om Kosong Kamu Kalau Mengatakan Memahami Quran Itu Harus Begini Begitu Sementara Ditanya Kamu Alif Lam Kamu Seperti Kerbau Yang Berputar Mengejar Ekor Sendiri Gitu Sudahlah Ya Gak Usah Poison Poison Gak Usah Dibalas Sama Saya Ya Akhirnya Keok Juga Kan Kamu Edis Keok Juga Ngaku Senior Senior Apaan Lo Jangan Dulu Tuduh Orang Lain Kafir Jul Kipri Ini Mesti Paham Definisi Kata Kapir Jangan Sampai Telunjuk Nunjuk Orang Lain Kapir Tapi Diri Sendiri Justru Akan Dikapirkan Oleh Allah Akan Dikapirkan Oleh Tuhan Apa Itu Definisi Kapir Mesti Paham Jul Kipri Ini Sering Mengatakan Sesuatu Yang Dia Sendiri Tidak Memahaminya Contoh Tadi Mengatakan Ilmu Sorob Nahu Ma'ani Bayan Saya Tanya Artinya Apa Itu Sorob Nahu Ma'ani Bayan Saya Pengen Tahu Saya Bukan Tidak Tahu Mengatakan Pengen Tahu Itu Menurut Perspektif Jul Kipri M. Abbas Karena Menurut Perspektif Saya Sorob Nahu Mahani Bayan Saya Sudah Tahu Maksud Dan Tujuannya Dan Saya Itu Paham Kitab Sorob Saya Paham Kitab Jurmiah Ilmu Alat Nah Sekarang Menurut Perspektif Jul Kipri M. Abbas Sorob Itu Apa Nahu Itu Apa Coba Jelaskan Ke Saya Jadi Jangan Kebiasaan Yang Tidak Dipahami Anda Katakan Apa Itu Ilmu Bayan Ya Coba Jelaskan Ke Orang Lain Jadi Jangan Anda Mengukir Kata-kata Seolah-olah Anda Itu Paham Betul Di Dalam Islam Padahal Anda Tidak Memahaminya Anda Itu Hanya Paham Cara Bacanya Aja Sehingga Anda Mengklaim Bahwa Satu Baca Satu Rupanya Satu Pahala Apa Itu Pahala Jadi Harus Maksudnya Harus Jelas Fungsinya Harus Jelas Apa Yang Anda Katakan Fungsinya Apa Sorok Apa Nahu Apa Fungsinya Mesti Paham Kitab Kitab Jurnia Ilmu Alat Itu Untuk Apa Tujuhannya Paham Gak Jadi Anda Jangan Membohongi Umat Islam Apalagi Membohongi Umat Kristen Seolah-olah Anda Paham Tapi Padahal Anda Melantur Bukti Anda Mengatakan Hadis Rasulullah Tapi Tidak Pernah Menyebutkan Hadis Ini Surat Nomor Sekian Tidak Disebutkan Jadi Bagaimana Orang Lain Yang Mendengar Bisa Mendapat Ilmu Dari NT Jadi Orang Lain Disuruh Mendengarkan Bengong Begitu Jadi Kalau Anda Memberikan Pemahaman Memberikan Arahan Supaya Jelas Yang Jul Kalau Anda Berbicara Tentang Hadis 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 Apa Perawinya Siapa Jelasin Disitu Hadis Bukhari Muslim Atau Hadis Katada Atau Hadis Ahmad Bin Malik Atau Hadis Satri Mijik Harus Sebutkan Disitu Jangan Hadis Rasulullah Blah 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 Tidak Jelas Kosong Tidak Bunyinya Kalau Begitu Coba Sedikit Jelas Supaya Orang Yang Orang Mendengar Mendapatkan Pemahaman Mendapatkan Ilmu Bahwa Benar Yang Anda Omongkan Bukan Asumsi Itu Maksud Saya Kalau Seperti Itu Kornelius Berarti Kamu Harus Mendaptar Menjadi Murid Saya Dulu Untuk Masuk Kedalam Materi Materi Pembelajaran Yang Kamu Maksud Bukan Dijadikan Sebagai Bahan Debat Belajar Tentang Lugat Harus Punya Kelas Belajar Tentang Nahu Harus Punya Kelas Ilmu Sorab Harus Punya Kelas Lalu Kemudian Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Harus Punya Kelas Jadi Saya Terangkan Secara Garis Besar Aja Kepada Kamu Jadi Ilmu Kiraat Itu Adalah Ilmu Yang Sangat Penting Kenapa Karena Itu Adalah Merupakan Ilmu Yang Dipelajari Untuk Mengetahui Perbedaan Bacaan Dan Dapat Mengubah Makna Ayat Ilmu Ini Maksud Saya Itu Membantu Anda Untuk Menentukan Makna Paling Tepat Diantara Makna Makna Suatu Kata Faham Ya Nah Bagaimana Dengan Ilmu Badi Ilmu Badi Ini Adalah Disiplin Ilmu Yang Mempelajari Keindahan Bahasa Nah Dari Ilmu Badi Ini Memiliki Tiga Komponen Sebagai cabang Ilmu Belagah Yang Sangat Penting Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Ingin Menjadi Seorang Ahli Tafsir Kenapa Karena Al-Quran Ini Adalah Mujizat Yang Agung Maka Ilmu Ilmu Ini Harus Dikuasai Oleh Orang Orang Yang Mau Menjadi Ahli Tafsir Tidak Membabi Buta Hanya Paham Terjemahan Membaca Quran Padahal Yang Dibaca Cuma Latin Sama Seperti Kamu Juga Mempelajari Kata Kata Khiasan Serta Permisalan Di dalam Ayat Suci Al-Quran Lalu Ilmu Ma'ani Ilmu Ma'ani Ini Sangat Penting Untuk Seorang Yang Mau Belajar Quran Pahami Karena Kenapa Dengan Ilmu Ma'ani Ini Susunan Kalimat Dapat Diketahui Dengan Melihat Maknanya Itu Namanya Ilmu Ma'ani Supaya Kamu Paham Kalau Ilmu Syaraf Kan Saya Sudah Jelaskan Kepada Kamu Tadi Ya Ilmu Nahu Saya Sudah Jelaskan Juga Lalu Kemudian Ilmu Logat Juga Saya Sudah Jelaskan Yang Pada Intinya Adalah Kamu Harus Memasami Istilahnya Gramatika Bahasa Arab Ketika Kamu Itu Ingin Mengetahui Al-Quran Kalau Hanya Memodalkan Terjemahan Lalu Kamu Tafsirkan Rahim Sendiri Karena Keterbatasin Lumumu Maka Jatuhnya Kamu Akan Jadi Kafir Jadi Kamu Harus Banyak Belajar Lagi Oh Iya Tadi Kamu Bertanya Apa Itu Kafir Lalu Kemudian Kamu Menuduh Saya Salah Karena Saya Mengatakan Kamu Itu Kafir Enggak dong Secara Etimologi Kafir Itu Dalam Islam Digunakan Untuk Menggambarkan Seorang Yang Mengingkari Allah Sebagai Satu-satunya Sembahan Yang Berhak Untuk Disembah Dan Mengingkari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Secara Etimologi Daripada Kata Kafir Kata Kafir Itu Berasal Dari Bahasa Quran Tidak Ada Di Bahasa Lain Hanya Saja Lembaga Alkitab Indonesia Mencoba Mengambil Kata Kafir Untuk Menerjemahkan Kata Bodoh Yang Harusnya Bodoh Menerjemahkan Menjadi Kafir Yang Harusnya Bahlul Digantinya Menjadi Kafir Namanya Juga Umat Terjemahan Jadi Semau Maunya Jadi Kalau Saya Mengatakan Kamu Itu Kafir Itu Sudah Benar Karena Kamu Itu Adalah Ingkar Terhadap Allah Ingkar Terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Dalam Terminologi Islam Kafir Itu Artinya Adalah Orang Yang Menyembunyikan Atau Mengingkari Kebenaran Islam Orang Yang Menolak Islam Itulah Yang Dimaksud Kafir Secara Terminologi Islam Nah Apakah Kamu Jatuh Dalam Karteria Itu Jelas Kamu Itu Kafir Jiddan Ya Kafir Yang Laknat Kafir Yang Betul Tempatnya Paling Bawa Di Neraka Nanti Menjadi Kerak Neraka Menjadi Bahan Bakar Api Neraka Ya Kafirlah Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Adalah Salah Satu Dari Tiga Nah Tuh Kau Kena Al-Ma'idah 73 Seperti itu Cornelius Supaya Kau Belajar Lagi Puzzle Orangnya Udah Nggak Ada